Tuhan berfirman kepada Musa, Berbicara lah kepada orang Israel, Dan katakanlah kepada mereka, Apabila seseorang, Laki-laki atau perempuan, Mengucapkan nazar khusus, Yakni nazar orang nazir, Untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, Maka haruslah ia menjauhkan dirinya, Dari anggur dan minuman yang memabukkan, Jangan meminum cuka anggur, Atau cuka minuman yang memabukkan, Dan jangan meminum sesuatu minuman, Yang dibuat dari buah anggur, Dan jangan memakan buah anggur, Baik yang segar, Maupun yang kering, Selama waktu kenazirannya, Janganlah ia makan sesuatu apapun, Yang berasal dari pohon anggur, Dari bijinya, Sampai kepada pucuk lantingnya, Selama waktu nazarnya, Sebagai orang nazir, Janganlah pisau cukur lalu di kepalanya, Sampai kenap waktunya, Ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, Haruslah ia tetap kudus, Dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang, Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, Janganlah ia dekat kepada mayat orang, Bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, Saudaranya laki-laki, Ataupun saudaranya perempuan, Janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka, Sebab tanda kenaziran bagi Allahnya, Ada di atas kepalanya, Selama waktu kenazirannya, Ia kudus bagi Tuhan, Tetapi apabila seseorang mati di dekatnya, Dengan sangat tiba-tiba, Sehingga ia menajiskan rambut kenazirannya, Maka haruslah ia mencukur rambutnya, Pada hari pentahirannya, Yaitu pada hari yang ketujuh, Haruslah ia mencukurnya, Pada hari yang kedelapan, Haruslah ia membawa dua ekor burung tekukur, Atau dua ekor anak burung merpati, Kepada imam, Kepintu kemah pertemuan, Maka haruslah imam, Mengolah yang seekor, Menjadi korban penghapus dosa, Dan yang lain, Menjadi korban bakaran, Dan mengadakan pendamaian bagi dia, Oleh karena dia telah berdosa, Dengan berada dekat mayat, Pada hari itu juga, Ia harus menguduskan kepalanya, Dan mengkhususkan waktu kenazirannya, Bagi Tuhan, Ia harus membawa seekor domba jantan, Berumur setahun, Menjadi korban penebus salah, Hari-hari yang sudah lewat, Dianggap batal, Karena rambut kenazirannya, Telah menjadi najis, Dan inilah hukum tentang seorang nazir, Apabila waktu kenazirannya kenap, Ia harus dibawa, Ke pintu kemah pertemuan, Dan ia harus mempersembahkan, Sebagai persembahannya kepada Tuhan, Seekor domba jantan, Berumur setahun, Yang tidak bercelah, Untuk korban bakaran, Dan seekor domba betina, Berumur setahun, Yang tidak bercelah, Untuk korban penghapus dosa, Dan seekor domba jantan, Yang tidak bercelah, Untuk korban keselamatan, Juga sebakur roti yang tidak beragi, Yakni roti bundar, Dari tepung yang terbaik, Yang diolah dengan minyak, Dan roti tipis yang tidak beragi, Diolesi dengan minyak, Serta dengan korban sajian, Dan korban-korban curahannya, Lalu haruslah imam membawa semuanya itu, Kehadapan Tuhan, Dan mengolah korban penghapus dosa, Dan korban bakarannya, Domba jantan itu, Haruslah diolahnya, Sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, Beserta sebakur roti, Yang tidak beragi itu, Juga haruslah imam, Mengolah korban sajian, Dan korban curahannya, Maka haruslah orang nazir itu, Mencukur rambut kenazirannya, Di depan pintu kemah pertemuan, Lalu mengambil rambut kenazirannya itu, Dan melemparkannya ke dalam api, Yang di bawah korban keselamatan, Imam haruslah mengambil paha depan, Domba jantan itu, Sesudah dimasak, Dan satu roti bundar yang tidak beragi, Dari dalam baku, Dengan satu roti tipis yang tidak beragi, Lalu meletakkannya ke atas telapak tangan orang nazir itu, Setelah orang ini mencukur rambut kenazirannya, Kemudian haruslah imam mengunjukkan semuanya itu, Kehadapan Tuhan, Sebagai persembahan unjukan, Semuanya itu menjadi bagian kudus bagi imam, Beserta dada persembahan unjukan, Dan beserta paha persembahan khusus, Sesudah itu, Barulah boleh orang nazir itu minum anggur, Itulah hukum tentang orang nazir, Yang menazarkan persembahannya kepada Tuhan, Berdasarkan kenazirannya, Belum dihitung apa yang ia mampu mempersembahkan di samping itu, Sesuai dengan bunyi nazar yang diikrarkannya, Demikianlah harus dilakukannya berdasarkan hukum tentang kenazirannya, Tuhan berfirman kepada Musa, Berbicara lah kepada Harun dan anak-anaknya, Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau, Dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Dan memberi engkau damai sejahtera, Demikianlah harus mereka meletakkan namaku, Atas orang Israel, Maka aku akan memberkati mereka, Terima kasih telah menonton!